Intro Lintas Banua kembali ke hadapan Anda Secara resmi surat keputusan SKDPP PKS untuk pil wali kota Banjermasin diserahkan kepada Haja Ananda dan Musafad Zakir Partai Keadilan Sejahtera secara resmi mengusung Haja Ananda dan Musafad Zakir sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota Banjermasin di Pilkada Desember mendatang Surat rekomendasi tersebut diserahkan langsung Ketua DPD PKS Kota Banjermasin Hendra disaksikan Ketua DPW PKS Haji Jabmar dan Sekretaris Awan Subarka Selain itu turut menyaksikan Ketua DPP PKS Wilda Kalimantan Habib Abu Bakar Al-Habsi di kantor DPW PKS Kalimantan Selatan Ketua DPP PKS Wilda Kalimantan Habib Abu Bakar menyatakan PKS sudah melakukan langkah-langkah persuasif dan menyiapkan sesuatu yang terbaik menyongsong pil wali Banjermasin Saya ingin sampaikan ya bahwa di PKS itu depil sekali dalam penyakit kecalonan hasil suruh, bagaimana, dan sebagainya-sebagainya itu nilaiat dan ada track record ininya, profiling dalam profiling itu lengkap sekali pesaing-pesaingnya termasuk saya tertentu termasuk ada profiling beliau juga termasuk yang lain-lain namanya termasuk yang lain-lain profilingnya ada di kita pecah itu siapapun ready dimunculkan kendera pun sebab yang kerja itu mesin bukan individu Habib Abu Bakar menambahkan dari beberapa nama calon yang dijaring DPD PKS Banjermasin ke DPW Wilda Kalimantan dan DPP PKS nama yang keluar adalah Ananda Musafa yang akan diusung PKS di pil wali Banjermasin dengan melihat elektabilitas masing-masing bakal calon wali kota dan wakilnya Eko Anggoro Banjar TV Sementara itu seiring berjalannya waktu dan animo masyarakat menginginkan Haja Ananda sebagai bakal calon wali kota Banjermasin kian tinggi membuat Golkar mengusungnya untuk maju sebagai wali kota Banjermasin dan diambini oleh partai pendukung lainnya bakal calon wali kota Banjermasin Haja Ananda mengapresiasi dukungan PKS kepada dirinya bersama Musafa Zakir dalam berkompetisi menghadapi pil wali Banjermasin 2020 diakui Ananda dengan hanya 6 kursi di DPRD kota Banjermasin mengharuskan partai Golkar untuk menjalin koalisi dengan tambahan 5 kursi yang diperoleh PKS otomatis sudah dapat diusung Haja Ananda berharap apa yang akan dilaksanakan nantinya bisa sejalan dengan dakwah PKS Haja Ananda menyebut dirinya mendaftar sebagai bakal calon wakil wali kota Banjermasin namun dengan seiring berjalannya waktu dan animo masyarakat menginginkan dirinya sebagai bakal calon wali kota Banjermasin kian tinggi secara mekanisme mendaftar dulu mendaftar ke DPC dan PKS Kota Banjermasin dulu mendaftar sebagai calon waktu wali kota Banjermasin jadi tidak pernah juga terikas menjadi calon wali kota Banjermasin tetapi Alhamdulillah di perjalanan waktu surveinya bagus kemudian animo masyarakat juga bagus sehingga partai Golkar memutuskan untuk mengusung sebagai calon wali kota Banjermasin dan Alhamdulillah di amini oleh partai-partai penyukung seperti diberitakan sebelumnya Haja Ananda juga menerima SK dari DPP partai amanat nasional dengan sokongan 9 kursi PKS mempunyai 5 kursi di DPRD dengan jumlah tersebut maka sudah mengantongi 14 kursi parlemen ditambah 6 kursi milik Golkar jumlah tersebut sudah cukup untuk mengantarkan Haja Ananda dan Musafah Jakir pada 4 sampai 6 September ke KPU Banjermasin Rizna Banjar TV